Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan coba review Produk laptop HP AMD A4 T11 Touchscreen Ini Barangnya Ini ya Sebenarnya masih Kuat Cuman sayang Disini Touchscreen Sebenarnya ini touchscreen cuman pecah Jadi diambil touchscreennya Sudah tidak jalan Sama ini ada webcamnya Sudah tidak jalan Kita coba akan test Disini batunya juga sudah Mungkin sudah lama ya Jadi kita harus pakai Karena batu lama Biasanya tidak bisa langsung masuk Kita pakai enter Disini mesti dia minta Untuk enter Untuk nyamuk baterai hari ini Berarti baterai sudah harus diganti Masarannya Tapi masih bisa Ini baterainya apa adanya Kita enter Untuk Charge-nya Ini ada Bawaannya Charge Tapi masih segel Bawaannya Ini saya Itu kan Karena mungkin batunya Sudah Harus diganti Ini belum sempat saya charge Tadi Masih sebentar aja Kita charge Ini saya tancapkan Baterainya kurang lebih 200-300an Kalau ingin Ganti baterai Banyak sekali Di top pad Shopee Ini kita pakai WD7 Kita akan coba tes Yang pertama Kita akan coba lihat Speknya Disini kita akan Coba lihat Speknya Ya Ya ini pakai WD7 Disini AMD WDradian Prosesornya 1GB RAM-nya 4GB Terus Ini Grafiknya Sudah tinggi Sudah 1GB Grafis Untuk display Adapternya Ini Sudah ada Bluetooth-nya Untuk display-nya Pakai AMD Radeon HD820 HD820 Itu Misalnya Untuk game-game Lumayan lah Dengan grafik 1GB Sudah lumayan Tidak perlu Apa namanya Tambahan Untuk Display-nya Terus Yang kedua Kita akan Coba Lihat Spesifikasi Untuk HDDIS-nya Disini HDDIS-nya Ini Kita lihat Berapa Giga HDDIS-nya Storage Ini HDDIS-nya Pakai Bawaannya Hasilnya 320 320 320 320 320 Terus Untuk Sekarang kita akan Tes Mengenai Keyboard-nya Masih jalan Kita Menggunakan Tes Keyboard Online Oh ya Untuk Ini WV-nya Kita Sudah Masuk WV Jalan Wah Ini Harus Amanah Kita Apa Adanya Kita Lihatkan Ini Tes Keyboard Keyboard Online Keyboard Online Pakai Keytest Biasanya Biasanya Saya Bawa Itu Kan Baga Dites Ya Kita Tes Satu Persatu Ini Escape Jalan 12345678910 Oke Karena Yang Disini Ini Untuk Keyboard Untuk Desktop Bukan Untuk Laptop Yang Untuk Biasanya Yang Bidah WT Ya Ini Masih Jalan Oke Normal Ya Oke Atas Set Ini E Masih Lupa Jadi Tidak OPJ Tab Staff Lock Save Control Oke Alt Ini Masuk Oke Ini Spasi Ini Jalan Jalan Apa Namanya Most Track Ini Masih Jalan Alt Jalan Home Jalan Atas Perwak Tangan Kiri Post Jalan Oke Sekarang Yang F1 F2 F3 Ini Pakainya Fn Ya Tombolnya Tekan Fn 1 2 3 F Mati Mati Jalan F9 F10 F11 F12 Oke Normal Untuk Keyboard Sekarang Sekarang Akan Coba Untuk Webcam Karena Mati Biasanya Saya pakai Webcam Sehingga Tidak Tersambung Badis Oke Sekarang Ini Powernya Baru Nge-charge 60% Cuman Terserang Ini Mungkin Batunya Sudah lama Tidak Kepatai Juga Secara Fisik Lumayan Ini Masih Rekomendit Untuk Apa Namanya Ini Rekomendit Untuk Itu Untuk Pengetikan Ini Terus Apalagi Ya Untuk Sementara Itu Dulu Nanti Silahkan Dihitupkan Harganya Berapa Ya Boleh Nego Cuman Ini Ini Kapan Ini Karena Ini Listnya Saya ganti Nutup Supaya Tidak Rapi Tapi Untuk Pengetikan Untuk Browsing Nanti Kita Tambahkan Ada Bonusnya Pakai Apa Ini Namanya Kamera Kamera Eksternal Kalau Pengen Itu Ini Untuk Kecerahan Apa Itu Ini Kalau Untuk Itu Mau Masuk Ke Proyektor Biasanya Ini Kita Pakai Untuk Meeting Kita Masukkan Ke Apa Ini Namanya Ke LCD Proyektor Tadi Saya Pecet Sehingga Harus Ada Proyektor Supaya Masuk Oke Untuk Terus Standar Office Sini Sini Nanti Nanti Silahkan Di Instal Sendiri Ya Oke Sementara Itu Review Mengenai Produk HG Ini Sebenarnya Ini Lumayan Ini Untuk Sudah Lumayan Untuk Browsing Untuk Pengetikan Standar Di Rumah Oke Itu Dulu Saya Pengetikan Semoga Palet Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh